Terima kasih telah menonton 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 Nenek Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Nenek 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 Nenek, Nenek, Nenek Nenek, 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 Nenek Nenek, 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 Nenek Nenek, 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 N yang ada sahan itu dia nonton Twitter kan normal lah bagi Twitter kan lagi ada link terbaru ada video-video baru gitu disana loh kok lu bisa tau ada video baru? lu dapet link ini dari mana? enggak 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 gua tau siapa sih yang bilang ada video baru gak ada yang diilang dari sana alah udah intinya kalo misalnya lu gak percaya sama gue sekarang gua tunjukin, ayo nih di bawah sini ada sajen nih tuh liat masa sih ini makanan simpanan Bima kali kalo misalnya dia lagi lapar malem-malem pas lu Bima makan kembang gitu i-iya enggak juga sih ya shhh lu denger sesuatu gak? iya ayo kita cek anjir astagfirullah ular ton ular lu gimana sih kan gua udah bilang kasih gelangnya ke Widya iya maaf gua gak sengaja ngilangin Bim parah lu ah, gua kan udah percaya sama lu yuk ya terus gua harus gimana? gua lupa naruhnya dimana? dari sekarang gelangnya jadi ilang nah pokoknya gua gak mau tau gelangnya harus ketemu antar wahyu Bima mana? di tempat proker mereka kali? mana ada? gua aja gak pernah liat mereka disana jangan-jangan mereka juga jalan-jalan ke tempat lain gitu lagi coba lu cek deh kalo gitu kalo gua sih gak percaya sih mereka ngerjain prokernya ya masa sih? yaudah deh kalo tuh biar gua cek sendiri aja jalan-jalan mereka ketapa tilas lagi pokoknya gua harus cek mereka ha? tukang hatuuah hatuuah mereka ketemu laluan banget gak tau tempat aku ngelakuin kayak bedi juan disini sewa owyu kek atau apa ya? sewa hotel kek ga mudah banget tapi pengen Wih, udah semua nih belajarannya Gue masukin ya Udah sih harusnya Oh iya bentar, kita beli cilok dulu yuk Soalnya si Anton nicip tadi, yuk Bang, jualan apaan? Jual batu Loh, lo tulisannya cilok? Nah, itu tau Oh, jadinya jual cilok apa batu, Bang? Jangan deket saya emosi ya Bisa-bisa saya balik nih kerobaknya nih Udah-udah, beli lima bungkus ya, Bang Siap, Neng Udah lama, Bang Ya lumayan, udah lima tahun Udah udah luasa dong ciloknya lima tahun Maksud saya itu udah lima tahun jualannya Yaelah, yang nanya jualannya siapa Saya itu nanya ciloknya udah lama belum nih dimasaknya Oh, baru kok ini, Bang Oh, jadi berapa semuanya? 15 ribu Ngomong-ngomong, kalian bukan orang sini ya? Iya, tau aja, Bang Terus kalau di sini tinggalnya di mana? Jauh, ada di tengah hutan Waduh, kalau kata saya buruan-bulan deh Jangan ke tengah hutan malam-malam begini Jangan, mending cari penginapan Di deket sini banyak kok ada penginapan Tenang aja, nanti saya ngebut Yaudah, terserah sih Ah, yaudah nih, geloknya Makasih, Bang Yuk Wih, ngomong dong Ngomong apaan? Ya apa aja Nggak tau ah, udah-udah burung-burung Gagasnya kenceng aja Ya udah sabar, pelan-pelan aja Eh, BTW nih ya Ngomong-ngomong nih ya Kalau misalnya tiba-tiba nih Bayangin aja Motor kita mogok Eh Eh, anjay Mogok beneran Nah, ngomong-ngomong sih Nyerocos mulu Waduh, terus gimana dong nih Yaudah deh, buruan Ayo jalan terus aja Eh, itu lu Lihat juga nggak? Eh, liat sih Nah, berada orang Ayo kita samfriin Motor kalian mogok ya? Kok bapak tau? Kalau nggak mogok, ngapain kalian dorong? Mau saya bantu nggak? Ya mau banget dong, Pak Guys, ayo sini guys Ya, langsung dibawa aja Eh, eh, kalian stop Kalian ikut saya aja Kita ada hajatan Wah, hajatan Ayo, buruan Makan enak kita Nggak, ayo pulang aja Mau pulang gimana? Motor kita belum selesai loh itu Yes, yaudah deh Nah, silahkan makan sepuasnya Jangan sungkan ya Tenang, Pak Saya nggak sungkan kok Jangan dimakan Kenapa? Yang namanya makanan Harus dimakan lah Ih, lu bantul banget Kasih tau awal sih Ntar kalau misalnya ada apa-apa Udah, santai aja Wah, cantiknya Wah, yuk, ayo pulang yuk Bentar, kan motornya belum kelar Motornya udah beres Semuanya 50 ribu ya Lah, bayar nih, Pak Mana ada yang gratis di dunia ini Ya, yaudah deh Nih, kirain ikhlas Tapi kalau kalian mau bungkus makanan Boleh kok, silahkan Wah, mau banget, Pak Ayo, buruan Kalian tuh keterlaluan banget, tau nggak? Maksud lo apa sih, Nur? Yang makan cemilan gue di meja kalian, kan? Bukan gue, Bima pas itu pelakunya Kan dia anaknya lapar terus Enak aja, bukan gue kali Eh, bentar Kenapa gue jadi ngebahas cemilan gue ya? Ini beda konteks Yang mau gue bahas itu adalah Gue mempermasalahkan Sama apa yang kalian lakuin Di tampak tilas Lo melihat kita Ya, menurut lo? Maafin kita, Nur Kita hilang, Nur Kalian ini di kebun Bukannya berkebun Malah beri produksi Ya, Nur Namanya juga hilang Udah, Nur Lo jangan ikut campur Eh, kalian baru itu sadar nggak sih Kalau misalnya yang kalian lakuin itu salah? Guys, gue pulang Akhirnya Mana cilok gue? Temen baru menembus hutan Yang lo khawatirin Malah ciloknya Bukan orangnya Aduh, buluan Cepet, cepet Nih, nih, nih Yeay Thank you Enak ya cilok daerah sini ya Langsung makan Oh, ya yang lain mana? Di dalam lah Ayu, Nur Bim Ini gue buat makanan Buah perbaikan gizi kita Waduh, du Kenapa nih pada tegang-tegang amat mukanya? Nah, nggak apa-apa Itu lo bawa makanan apa ya, Bang ya? Tadi gue ke acara hajatan Dan disana gue dapet Banyak makan makanan Jangan aneh deh Lo, marah ada desa disini Ya, kata Pak Berapa juga gitu Satu-satunya desa yang ada disini Ya, cuma desa ini Nah, kan gue bilang juga apa? Emang lo bilang apa? Apa ya? Wow, udah Udah ya, lo gak percaya ya Ini gue tunjukin nih makanan ini Lo percaya, aneh amat sih Nah, gue nih banyak banget Makanan yang enak-enak lagi So, sumpah Ini gue jadi kecowa sih Terus ini silok gue Ini beneran silok Terus lo kecowa nih Nur Apaan? Gue mau ngomong sesuatu sama lo Ngomong apaan? Anu, apa? Apa ada anu-anu yang jelas kek Kalo misalnya ngomong Eh, gue Lo kenapa? Lo mau ngomong apa? Lo mau ngomong kalo misalnya lo suka sama gue Udah gue gak suka sama lo Udah, pergi pergi sana Udah gue tolak Aduh, nurus serius dong Gue mau ngomong sesuatu yang penting nih Semen lo Ya kan, udah ngomong serius dari tadi Emangnya lo ditanding ngapain ah? Ngedukun Buat PR Pertandingan belum tangkis lo Enggak kan? Udah ngomong serius dari tadi Apa langsung mau diomongin Jadi gini Ya udah gini, ya udah gini Kenapa gak jadi begitu? Gitu Ss, jangan dipotong dulu Napa? Ah Eh, maaf Yaudah, lo mau ngomong apa? Mau jadi? Ngelamut Ambekan lo jadi cowok Ngambe Mau kerjaannya Udah buruan mau ngomong apa? Ngomongin ke gue Waktu gue gak banyak Gue banyak kerjaan Gue sebenernya Ketemu Ketemu siapa? Ketemu Badala Keren juga Anjir Aku ngapain ketemu Badala Jadi gue emang ketemu Dia di mimpi dan Disitu gue liat Widya di lilit ular Dan untuk nyelamatin Widya Gue harus Ngelakuin apa ya? Yang dia suruh Astaga Bima bego Itu namanya Jin Bima Oh, gue kira Hawa Hawa panas Gak mau tau Pokoknya lo Melatalin perjanjian itu Iya, gue udah coba kok ini Siang harinya Ketika Widya pulang Dia tidak menemukan Satupun temannya di rumah Nur 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 Astaga Nur Bima Ayu Anton Wahyu Kok ada semua musik? Kemana sih? Nur Nur Astaga Nur Nur Ih, lu kenapa Nantap gue kayak gitu? Masa utang gue waktu Nunggu dulu-dulu Udah semua Nunggu nunggu nasti sama lu Tapi utang kamu waktu SD Belum dibayar Utang yang mana tuh? Soalnya gue waktu SD tuh Sering ngutang dimana-mana Setiap orang Pasti gue utangin Jadi udah lupa Bahkan gorengan 3 Tapi baru dibayar 2 Di warungnya bu Ina Ingat gak? Buset Lu kok bisa ingat? Gue aja gak ingat Tapi kok lu Kok lu aneh sih? Ini semua gara-gara temen kamu Lah temen gue kan temen lu juga kali Salah satu dari temenmu Telah melakukan pelanggaran Pelanggaran? Pelanggaran apaan ya? Temen gue sukanya sih Buang mantan sembarangan Kalau emang kayak begitu sih Iya sih Soalnya emang mereka Hobinya kayak gitu gitu Tapi ngomong-ngomong lu nur kan? Tapi kok kayak beda? Tapi muka lu nur Tapi beda Saya tidak akan pernah Biarkan cucu saya Kenapa-napa Karena perbuatan temen kamu itu Perasaan lu belum nikah deh Tapi kau udah bisa punya cucu Pranknya Aduh Allah Lebih baik saya pergi Kenapa cucu saya Bisa punya temen Hoblok seperti kamu? Mungkin karena saya cantik Baik Reju menabung Sapan santun Maha sabar Penyayang Kasi sayang yang sangat tinggi Dan juga saya membeli tabungan Sangat banyak Untuk dicongkel everyday Iya iya Terserah kamu Akhirnya lu bangun juga Nur Kepala gue pusing banget Witt Kayaknya kepala lu abis kejedot Dia dimimpi ya Kok lu sikapnya aneh gini sih Aduh Aduh Witt Pusing banget Witt Yaudah lu waktu itu lanjut Tiduran aja Gue mau lanjutin proker dulu Yaudah gue izin ya Nanti izin ya Lumayan lah bisa rebahan bentar Iya Asal jangan keseringan lagi ya Nanti proker lu gak ada selesai Siapa mau ngerjain gue Gak mau sorry Udah lah sana buruan berangkat Iya iya Di sana gue berangkat Ah Udah lu tidur Disirap dulu Aduh 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 gue jadi kepikiran deh Sama gelang yang dimaksud Bima waktu itu Coba gue cek di tas Ayu deh Aduh 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 gelang sama selenda Bener bener sih Ayu Kanggu gue rebana aja Harus segera gue samperin nih dia Aduh Aduh Sini buruan Kenapa Rencana lu sebenernya ada apa sih Rencana gue abis ini mau pulang Makan Mandi Terus tidur Bukan itu Tapi maksud gue Alasan lu apa Sampai nyimpen selendang sama gelang Di dalam tas Itu gue Buruan lu sekarang juga ngaku di depan gue Atau gue bawa lu ke Pak Prabu Oke gue bakal jelasin sekarang Sebenernya Badra Ugui Yang jurur gue Ngasih semua itu Ugui dia Dan Kalau gue ngelakuin itu Badra Ugui Bakal janji buat Ngagulin semua Permintaan gue Aduh Lu sama Bima sama aja tau gak sih Itu artinya lu udah membuat kesepakatan sama Jin Tah tolong lah Udah lah kita balik aja Bima ayo semuanya balik guys Sebenernya kenapa sih Nur Tau tuh Tau itu gue lagi enak-enaknya Makan pisang om dan warga Lagi sedep banget Tiba-tiba dipanggil suruh pulang Kayaknya kita harus pulang deh Hah? Masa lu pulang ke rumah? Ya iya Apa kita gak bisa berusaha dulu? Nggak Ini bahaya buat kita Gue tau gue salah Tapi kan sebenernya gue udah berusaha berubah Bukan cuma karena lu Tapi karena Ayu juga Muffin gue guys Sebenernya ini ada apa sih? Gak tau juga gue Udah pokoknya besok pagi kita semua pulang Sakit semua badan gue tidur disini Sabar weh sabar Besok pulang Namu kasur Yang enak daripada ini Udah Gue mending keluar dulu deh Eh itu Bima kan? Bima ngapain deh ke rumah malam? Ikutin aja deh Hah? Ngapain deh jalan ke situ? Itu kan tempat terlarang Kenapa bisa tiba-tiba ketemu mantan? Panik loh Eh Gak tau gak deh Ah tunggu Ini bocang Ngapain sih tempat kayak gini Mungkin patinya banyak lagi Gak tau gak tau lagi nih Eh Eh Kok dia? Ih kayak di situ deh Bu India pun memasuki tempat yang paling dilarang Itu Bima sama siapa? Kayak kenal Tapi Aku kenal di mana? Eh Kok tiba-tiba gue di sini? Duh Abu Ngedip kali Kenapa melotot gitu sih? Akhirnya kamu datang juga Ini deh Kamu-kamu Nama gue Widya Iya Gue juga tau Bagus lah Kamu adalah orang Yang paling saya tunggu Tapi saya gak nunggu kamu Ya Pokoknya bencualah Intinya Sekarang kamu adalah teman saya Tapi saya gak mau Saya mau pulang aja Ini Kenapa sih? Ini ada dendam apa? Ini Pak-kamu Misi dulu Aduh Ini kalau misalnya mau kita taruh tangan nanti Ya saya tahu Saya ditolakan setelah kanal Tapi Misi dulu Ayo-ayo Lu ngapain di situ Ayo Ayo-ayo lo ngapain di situ Ayo kita balik Ayo-ayo lo ngapain di situ Ayo kita balik Ayo 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 Kenapa Ayo 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 Kenapa Nur Anjir Ayo kita jemput Pak Prabu Ayo buruan Ini kenapa kok bisa kayak gini Kayaknya gara-gara ini pak Kenapa bisa sampai ada di kalian Pembangun daerah ini Memiliki pedangnut yang ada di daerah ini Dia ada punggung di daerah ini Kalau seharap kalian memiliki beda ini Berarti kalian Akan jadi pedangnut desa ini Akan terus ada di sini Ini bahaya Cepat Cari teman kalian Sekarang juga mereka Ini bahaya Ayo Ayo Thor Keluar Thor Mbak Saya tahu kami salah mbak Tapi tolong mbak Tolong bantu teman saya mbak Bantu kita mbak Aku udah gak tahu lagi mbak Harus minta tolong sama siapa Baiklah Akan saya usahakan Musi Pak Prabu Bima udah ketemu pak Bim 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 Lu kenapa Bim 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 Lu kenapa Kayak gini Bim 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 Kedip dong Bim Bim Ayo Ayo Kedip dong Kenapa melotok begini Kalian Apa gak pedih Apa matanya melotok begitu terus Bangun dong Ayo Bim 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 Wih dia Wih Lu kemana aja Wih Gue gak sesuat di hutan tadi Terus tadi di hutan itu Gue ketemu sama Bim Sama Ayu Ayu dipaksa nari Sama Bim 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 Di sana Untuk masalah ini saya tidak bisa membantu apa-apa Coba kamu minum dulu Pahit Setelah mereka semua sudah bertemu Nur dan teman-temannya pun memutuskan untuk pulang Dan menyelesaikan KKN mereka Di desa Pedangdut Maafkan bapak ya karena sudah total menjaga kalian Tidak perlu minta maaf pak Ini juga salah kita Tapi ini tetap salah bapak Tapi saya juga salah pak Tapi tetap saya yang lebih salah Saya yang lebih pak Eh udah nangis-nangisnya Jadi pulang gak nih Jadilah Ini drama dulu Pak kami pamit pulang dulu ya pak Iya Saya juga terima kasih sudah mau KKN disini Ya udah Arifaya Hawa napsu memanglah hal yang dimiliki oleh setiap insan di bumi Begitu pula dengan perilaku Ketika kita tak mampu mengendalikannya Maka malapetakalah yang akan menghampirimu Film KKN di desa Pedangdut ini mengajarkan bahwa Hawa napsu dan perilaku merupakan dua hal Yang harus dijaga ketat Seketat tali BH Dan diperhatikan seperti memperhatikan Malika di kebun sendiri Agar tidak mengundang malapetaka Apalagi malaikat mencabut nyawa Mending jika yang dicabut telah nyawa Tapi jika yang dicabut telah bulu gambris Maka tamatlah nyawamu Seiring dengan tamatnya film parodi ini Sekian dari kami Tidak ada sedikitpun maksud menyinggung Ataupun merugikan sebelah pihak Kami pure membuat video ini hanya untuk hiburan Semoga terhibur Dan jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini sebanyak-banyaknya Jangan lupa subscribe juga Salam Sobter Kori dan Tim Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!